Ini ada kabar dari Pedangdut Imam S. Arifin yang kembali untuk ketiga kalinya ditangkap karena kasus narkoba. Dia ditangkap di apartemen di kawasan Sahari, Jakarta Pusat dan kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Pedangdut senior Imam S. Arifin seperti tak pernah beranjak dari penyalahgunaan narkoba. Setelah beberapa waktu lalu dua kali sudah ditangkap aparat karena narkoba, Sabtu 27 Agustus 2016, ia kembali ditangkap tim reserse narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen kawasan gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pelantun Jandaku ini kedapatan tengah memakai sabu-sabu dengan sejumlah barang buktinya. Tim Satuan Presiden S. Arifin yang berhasil menangkap seorang laki-laki yang merenisial GSA umur 56 tahun. Dan melakukan penangkapan dan pembeledahan dan ditangkap di salah satu apartemen di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari hasil penangkapan tersebut, tim kami berhasil menyita yang ada padanya barang atau jenis narkotika sabu. Nah yang menarik dalam kasus ini, yang bersangkutan atau ISA, yang juga merupakan pencipta lagu dan penyanyi dangdut, adalah terjadi sudah berulang. Jadi, kasus yang pertama menurut data kriminal yang kami dapat, bahwa yang bersangkutan dengan hari yang kemarin, hari Sabtu, ini sudah tiga kali. Yang pertama di wilayah Medan, yaitu kejadian tahun 2008. Kemudian yang kedua di wilayah Jakarta Pusat juga, tahun 2010. Dan kemarin, ini sangat menarik rekan-rekan. Dan tetap kami berproses, karena memang ada hal-hal yang perlu kita kembangkan. Tentunya, secara teknis, saya belum bisa sampaikan di tempat ini. Nanti perkembangannya, akan kami komunikasikan dengan rekan-rekan semua. Penangkapan imam ini memang bukan hasil kerja tim kepolisian belaka. Menurut tim penyidik, petugas bergerak setelah ada laporan dari masyarakat, yang memberi tahu bahwa di sekitar areal penangkapan seringkali menjadi pusat peredaran narkoba. Dan benar saja, tak lama setelah dilakukan olah lapang terbukti dengan tertangkapnya imam yang diduga masih juga menggunakan narkoba, walau sudah dua kali di penjara. Perkara ini atau kasus ini berawal dari tentunya informasi yang Satuan kami, pusatres narkoba, kores metro Jakarta Barat, di mana menerima informasi bahwa ada peristiwa akan terjadinya menerima dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi ini tentunya melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Sebelum ditangkap kemarin, imam pernah mendekam di penjara untuk kasus yang sama. Pertama, ia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Medan tahun 2008. Kemudian untuk kedua kalinya, ia juga ditangkap di daerah Jakarta Pusat pada tahun 2010 lalu. Melihat dua kasus sebelumnya yang juga terjebak dalam jenis barang haram yang sama, imam tentu akan dituntut dengan ancaman penjara yang serius. Apalagi melihat ada barang bukti berupa timbangan digital, apakah imam lebih dari sekedar pemakai narkoba? Kemungkinan ke sana bisa saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan kita masih berproses. Jadi kita masih lakukan penyelidikan yang intensif. Nanti kalau misalnya arahnya ke sana, kita juga akan sampaikan. Tetapi sekarang, kita masih lakukan penyelidikan secara intensif sesuai dengan pertanyaan rekan-rekan itu. Kan sistem transaksinya pasti kan menerima. Dan mungkin dia memesan. Nah ini yang lagi kita berproses. Ini yang lagi kita proses. Karena mengungkap hal penyelidikan ini kan sesuatu yang harus kita kolaborasi dengan kejadian yang sudah terjadi. Dengan tentunya beberapa petunjuk yang ada. Nah ini memerlukan waktu. Dan sementara kasus ini kan masih berproses. Apabila nanti ada indikasi ke sana, dan kemungkinan hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan media, ini kami akan menyampaikan juga. Kami akan menginformasikan. Layaknya tersangka yang juga menjadi korban narkoba, imam juga mendapatkan hak untuk menjalani rehabilitas narkoba. Hanya saja mengingat imam berkali-kali ditangkap dengan kasus yang sama, polisi pun tak berani menjanjikan akankah imam akan mendapat hak rehabilitas dari ketergantungan narkoba. Bagaimana dia menjalankan pidana penjaranya? Tapi mungkin dari secara pengamatan kami, bahwa dengan kejadian kemarin berarti dia terbukti masih melakukan. Mekanisme ini kan adalah mekanisme hukum. Bahwa ada yang disebut dengan tim asisensi terpadu. Tentunya nanti bagaimana masukan dari tim asisensi terpadu. Apakah yang bersangkutan itu bisa direhab, atau bisa sesuai dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35, Pasal 14, Ras 14, dan 112. Ini kan masih berproses, ini terlalu dini, kan kita masih lagi berproses ini. Dan sementara, kasus ini kan masih berproses. Apabila nanti ada indikasi ke sana, dan kemungkinan hal-hal yang seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan media, ini kami akan menyampaikan juga, kami akan menginformasikan. Layaknya tersangka yang juga menjadi korban narkoba, Imam juga mendapatkan hak untuk menjalani rehabilitas narkoba. Hanya saja mengingat Imam berkali-kali ditangkap dengan kasus yang sama, polisi pun tak berani menjanjikan akankah Imam akan mendapat hak rehabilitas dari ketergantungan narkoba. Bagaimana dia menjalankan pidana penjaranya? Tapi mungkin dari secara pengamatan kami, bahwa dengan kejadian kemarin berarti dia terbukti masih melakukan. Mekanisme ini kan adalah mekanisme hukum. Bahwa ada yang disebut dengan tim asisensi terpadu. Tentunya nanti bagaimana masukan dari tim asisensi terpadu. Apakah yang bersangkutan itu bisa direhab, atau bisa sesuai dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35, Pasal 14, 114, dan 112. Ini kan masih berproses, ini terlalu dingin, kan kita masih lagi berproses ini. Ditangkap untuk ketiga kalinya. Wow, pastinya tidak ada positifnya sama sekali ya. Dari yang namanya narkoba, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk yang bersangkutan sampai tiga kali sih. Kayaknya jangan sampai ada empat, lima, enam, bikin ekor muri gitu. Tapi janganlah hal-hal yang begitu nggak ada positifnya sama sekali. Jauhi narkoba pastinya untuk kita semua. Oke pemirsa, setelah ini ada kabar dari Ben Kasyavani, istri tercinta Ines, dan juga Marsyanda. Sesaat lagi tetap di Inser Pagi. Terima kasih telah menonton!